Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Henry81 Servis elektronik Ini ada TV LCD merek sub Dan layarnya sudah seperti ini teman-teman Polarisnya sudah hancur Ini akan kita bersihkan dulu teman-teman Akan kita ganti polaris yang baru teman-teman Oke Ini akan kita lihatkan Pemasangan polaris ini TV LCD merek sub Oke ini sudah kita buka Separuh Ini kita buka lagi Kita buka semuanya Oke Kita bersihkan dulu bagian luar ini Nanti akan kita buka Kita buka semua Kita bersihkan menggunakan lem Oke Oke lalu kita coba dulu hidupkan TV nya Oke Sudah hidup Nah tombolnya ini Oh timbunnya ada disini Kita hidupkan dulu TV ini Powernya disini Oke Nah Nah Dia seperti ini teman-teman Layarnya putih saja Dan coba kita Sampul pakai ini Oke Layarnya putih seperti ini Kalau dia tidak ada polarisnya Dia tidak kasih polaris Baru dia kelihatan Nah Nah Baru dia kelihatan teman-teman Nah Kalau tidak dikasih polaris Dia tidak nampak Menunya Ini Oke Oke Jadi TV ini polarisnya saja Yang rusak Nah Akan kita ganti teman-teman Oke Oke Ini sudah kita buka Dan akan kita bersihkan terlebih dahulu Oke Ini sudah kita buka semua Bersih-bersihnya Ini akan kita bersihkan lagi Kita akan membersihkan Menggunakan lem ini teman-teman Ini adalah penghancur Lem ini Namun hati-hati teman-teman Menggunakan lem ini Ini lemnya sangat keras teman-teman Sangat keras Oke Isunya teman-teman Kita Sapu dulu dengan lem ini semuanya Oke Untuk menghilangkan lem ini Ini lem ini sangat keras nih teman-teman Hati-hati penggunaannya Tidak boleh sembarangan Kalau kena tangan ini lama-lama bisa Terbahaya Kita lep dengan jisuh Kemudian kita kasih lagi Lem ini Oke teman-teman Ini lemnya sudah mulai Sudah menutup Bukan ini teman-teman Ini harus dibersihkan Begini Oke Oke teman-teman Ini kita Habiskan semua Lem ini Sudah habis teman-teman Kita buka yang baru Kita tambah lagi Kita tambah yang baru Oke kita bersihkan sampai habis Oke Tinggal sedikit lagi Tinggal sedikit lagi teman-teman Akan kita selesaikan Oke teman-teman Ini sudah bersih semua Tinggal kita Sapu dengan tisu Dan akan kita pasang lagi teman-teman Oke Kita mulai Oke Kita lanjutkan Tekan perlahan-lahan Oke pelan-pelan saja Jangan terburu-buru Kita tekan Pelan-pelan saja Sedikit-sedikit saja Biar lambat Tapi hasilnya Lumayan Oke Kita lakukan secara pelan-pelan Ini teman-teman Kita lakukan secara pelan-pelan Banyak Ada lembung-lembung sedikit teman-teman Tapi tidak apa-apa Sedikit saja Oke Karena kita belum ahli Sekali teman-teman Masang ini Tapi tidak apa-apa Kita hilangkan sedikit-sedikit Dan juga kecap manis ya Semakin enak Semakin enak Ditambah pelengkap Telur bus Dan kumpul Mudah Enak Dan manginya Semakin Tidak sabar ya Pencoba yang sedikit Di rumah Bipiwong Masa Masa Nomor 2 Sempur jengkol Kurupan kedua Sempur jengkol Meski tidak semua orang Menyukai bahan utama Dari sajian ini Yaitu jengkol Karena aromanya Yang sangat menyengat Tapi bukan berarti Saja ini Menyukai bahan-tian